Seruling haus darah jilid 12. Tio Si Chiang jadi semakin gugup. Kalau kau membinasakan puteraku, berarti kau pun akan terbinasa di tangan kami bentak Si Chiang gugup. HMM, apakah kalian mempunyai kemampuan itu untuk membinasakan diriku balik? Tanya Han Hon dengan suara yang mengejek. Tio Si Chiang benar-benar kewalahan, dan dadanya dirasakan seperti mau meledak, karena dia sangat murka sekali. Darahnya dirasakan mengalir lebih cepat dari biasanya. Bocah, apakah kau benar-benar mau mencari mampus dengan membentur Pek Bue Kau? Bentak Tio Si Chiang. Kau harus mengetahui anak buah Pek Bue Kau tersebar di lima provinsi dan biarpun kau lari kemana, kau akan dapat kami cari dan membubuhnya. Cepat kau bebaskan puteraku, dan jiwamu akan kami bebaskan. Han Hon ketawa mengejek. Aku akan membinasakan puteramu dengan jalan perlahan-lahan, kata Han Hon yang timbul jahilnya mau mempermainkan Tio Si Chiang. Pertama-tama aku akan membuntungi kedua kakinya, kemudian seminggu setelah itu, aku akan membuntungi kedua lengannya, dan terakhir lagi, akan kupotong lidahnya, kupotong telinganya, kupotong lehernya, sehingga diabinasa dengan puas tentunya. Tio Si Chiang jadi menggidik. Bangsat. Kutuknya dengan suara yang keras dan bengis. Tetapi waktu dia teringat bahwa puteranya masih berada dalam cengkeraman orang, dia jadi bersikap lunek sedikit dan menekan perasaan marahnya itu. Lepaskanlah puteraku. Aku akan memberikan kau 500 cil emas. HMMM, aku telak membutuhkan UAA. Kata Han Hon sambil mengejek kembali, kemudian dia mengangkat tubuh siang jiye tinggi-tinggi. Lihatlah, sekali banting, akan hancur tubuh puteramu ini. Tio Si Chiang jadi mengawasi ke arah puteranya yang berada di dalam cengkeraman Han Hon dengan tatapan metu berkhawatir. Wajah Tio Si Chiang jadi pucat luar biasa, bibirnya gemetar dan matanya memain tak hentinya, nyata dia gelisah sekali. Siaw hiap, siaw hiap, dengarkanlah dulu kata-kataku ini teriak orang si Tio dengan gugup. Han Hon ketawa dingin. Apalagi yang ingin kau katakan bentaknya dengan suara yang tawar. Biar kau menjanjikan aku akan memberikan 100 kati emas, puteramu ini tetap harus binasa di tanganku. Tubuh Tio Si Chiang jadi gemetar menahan perasaan gusar dan gelisah, dia ketakutan sekali, karena siang jiye adalah puteranya, dan kalau sampai anak muda si Hon itu memijit jalan darah kematian siang jiye, maka jiwa siang jiye tak akan ada ampunya lagi. Siaw hiap, sebutkanlah permintaanmu, kami pasti akan menyetujui dan menepati janji kami, asalkan kau mau membebaskan puteraku itu kata Tio Si Chiang cepat, parasnya juga pucat sekali. Suaranya agak tergetar. Han Hon ketawa dingin. Tetapi perkataan kalian dari pihak pekwe, kau tidak bisa dipegang kata-katanya menyahuti anak muda si Hon ini. Kalian selalu menggunakan tipu daya untuk menjerumuskan seorang lawan. HMM, biarlah, anak muda ini harus mampus. Dan setelah berkata begitu, Han Hon ketawa gelak-gelak. Dia mengangkat tangannya akan dihajarkan ke batok kepala siang jiye. Hal ini membuat Tio Si Chiang dan orang-orang pekwe, kau lainnya jadi gelagapan. Tetapi mereka bingung tanpa daya, mereka jadi berdiri mematung dengan wajah yang pucat menyaksikan bagaimana tangan Han Hon meluncur cepat akan menghajar batok kepala siang jiye yang sudah tak berdaya tercekuk di dalam tangan Han Hon. Namun, dikala tangan Han Hon sedang meluncur dengan disertai oleh tenaga W.E. Kang, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan. Terdengar suara benturan yang cukup keras, dan bayangan yang datang menyelak itu terpental, sedangkan Han Hon telah tertawa. Siapa yang berani mati menangkis tanganku bentaknya dengan suara yang bengis? Tetapi, tiba-tiba matanya dapat melihat orang yang terpental itu, dan Hon Hon mengeluarkan seruan, kemudian katanya Oh, rupanya kau. HMM, rupanya kau sudah dapat membebaskan dirimu sendiri. Orang yang tadi menangkis tangan Hon Hon teiah bangun berdiri. Ternyata dia adalah orang berkedok yang tadi di dalam ruangan tengah telah berhasil ditotok jalan darahnya oleh Hon Hon. Entah mengapa orang bertopeng ini bisa membuka jalan darahnya, dan ini mengherankah Hon Hon serta yang lainnya. Meti orang bertopeng itu bermain mencilak, rupanya dia gusar sekali, siapa kau bentak Hon Hon sambil mengerutkan alisnya. Mengapa kau selalu menghalangi tindakanku? Orang bertopeng itu ketawa dingin. HMM, orang Shihan, sebelum kau membunuh Xiang Jie, kau harus membunuh aku terlebih dahulu katanya dingin. Aku tak duga bahwa kau hanyalah seorang manusia yang tidak tahu malu. Hon Hon bercekat hatinya. Siapakah orang bertopeng ini? Mengapa dia mengatakan bahwa dirinya tidak tahu malu? Dan Hon Hon juga jadi mendongkol berbareng gusar mendengar perkataan orang. Kau mengatakan aku tidak tahu malu katanya dingin. Dan bisakah kau orang terhormat memperlihatkan, di mana kesalahanku dan tidak tahu maluku itu? Tanda tanya. Orang bertopeng itu mendengus, dengan suara yang dingin, matanya masih memain. Lepaskan Xiang Jie bentak orang bertopeng itu dengan suara yang nyaring. Bebaskan dia. Tidak biasanya aku diperintah orang kata Hon Hon dingin. Kalau memang kau ingin membebaskan bocah ini, kau gunakanlah kepandayanmu. Orang bertopeng itu mendengus berulang kali, rupanya dia mendongkol sekali. Orang Si Hon bentak orang bertopeng itu kemudian. Baiklah kalau memang kau tidak mau membebaskan Xiang Jie, aku akan adu jiwa denganmu. Dan membarengi dengan perkataannya itu, tubuh orang bertopeng tersebut mencelat dengan kecepatan yang luar biasa, kedua tangannya diulurkan ke depan dengan sikap ingin mencengkram. Hon Hon yang melihat Kher orang menyerang jadi terkejut. Begitu juga yang lainnya, malah ada beberapa orang mengeluarkan seruan tertahan. Itulah serangan untuk mengadu jiwa. Ternyata orang bertopeng tersebut benar-benar ingin mengadu jiwa dan binasa bersama-sama dengan lawannya. Hon Hon cepat-cepat melemparkan tubuh Xiang Jie ke atas, kemudian dia melompat berkelit. Setelah serangan orang lewat anak muda Si Hon ini, menjejakan kakinya melompat ke arah tubuh Xiang Jie yang sedang meluncur turun yang akan dijamretnya lagi. Tetapi gerakan Hon Hon kalah cepat, karena dengan mengeluarkan seruan perlahan orang bertopeng itu telah mengulurkan tangannya dan menjamret punggung Xiang Jie kemudian melemparkan ke arah Tio Si Chiang, yang menyambutinya dengan girang. Hon Hon jadi gusar berbareng mendengkol. Tangannya yang sedang diulurkan untuk menjamret Xiang Jie itu jatuh ke tempat kosong, dan saking mendengkolnya, dia memutar telapak tangannya merabuh wajah orang bertopeng itu. Hati orang bertopeng jadi mencelos. Dia sedang melempar tubuh Xiang Jie dan dengan sendirinya, panjagaan dari Yaya jadi terbuka. Tahu-tahu tangan Hon Hon telah berada di dekat mukanya, dan dia juga merasakan serangan anak muda Shi. Titik Hon itu mengandung tenaga yang kuat sekali. Tetapi sebagai seorang ahli, yang mempunyai kepandayan tinggi, walaupun dalam keadaan kepepet, orang bertopeng itu tidak putus asa. Dengan cepat dia membanting diri ke kiri dan bergulingan. Namun cilakanya, dia terlambat sedikit. Waktu dia membuang diri ke kiri, maka tangan Hon Hon berhasil menjamret topengnya sehingga tertarik terbuka. Begitu melihat wajah orang, Hon Hon jadi mengeluarkan seruan tertahan. Mengapa? Ternyata orang bertopeng itu seorang nona, seorang gadis nona. Dan yang lebih mengejutkan Hon Hon lagi, orang bertopeng itu ternyata si nona Tio In-In. Akah kiranya benar kau, cie-cie kata Hon Hon kemudian sambil melompat menghampiri si nona Tio yang sudah berdiri lagi. Hon Hon mengulurkan tangannya untuk mencekal tangan si nona Tio. Tetapi In-In telah mengibaskan tangannya dan pelak telak sekali menghajar pundak Hon Hon, sehingga anak muda ini jadi kaget dan melompat mundur sambil mengeluarkan seruan tertahan. Cie-cie kau tergugu suara anak muda si Hon ini. Nona Tio ketawa dingin, kemudian sambil membetulkan letak rambutnya, dia telah membalikan tubuhnya dan menghampirkan Tio Si Chiang berikut orang-orangnya yang sedang berteriak girang, karena melihat adanya nona Tio itu. Tio Si Chiang sendiri setelah membebaskan totokan pada diri Siang Jie, telah menghampirkan nona Tio itu. In-Jie, ternyata kau berada di sini kata kau kau pek, bwee kau itu. Ha, orang Si Wong dan berikut pengikutnya ini memang harus dimusnahkan. Mari kita hajar sampai hancur semua orang-orangnya Si Wong itu. Tio In-In telah memberi hormat kepada Tio Si Chiang dengan menjura membungkukan tubuhnya. Tio Siok Siok, panggil anak gadis itu. Rupanya kau sedang menghadapi persoalan di sini. Tio Si Chiang mengurut-urut jenggotnya. Dia dipanggil Tio Siok Siok oleh si nona, yang artinya paman Tio. In-Jie, kedatanganku ini kebetulan sekali, kata orang Si Ti itu dengan adanya kau di sini, maka pihak kita akan bertambah satu tenaga yang kuat dan Tio Si Chiang katawa gelap-gelap. Han Han sendiri jadi berdiri mematung memandang mereka dengan wajah yang bingung. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Wang Tai Hian yang melihat perkembangan ini berubah cepat, sudah lantas menghampiri Han Han. Siau Hiap, biarlah kami yang menghadapi orang-orang pek, bwek, kawit tuh kata Wang Tai Hian dengan wajah yang guram. Dan, mundurlah dulu Siau Hiap, mungkin kau letih. Wajah Han Han jadi berubah merah, dia malu sendirinya. Jangan berkata begitu, Wang Eloo Chiang Pue. Berkata anak muda Si Han ini. Biar bagaimana aku harus menghancurkan perkumpulan pek, bwek, kawit ini. Belum lagi Wang Tai Hian menyahuti tampak Tio Si Chiang telah menghampiri dengan langkah yang lebar, sikapnya sekarang telah berubah angkuh sekali. Hei orang Si Wong. Bentaknya dengan suara yang keras. Sekarang biarpun kau berlutut memanggut-manggutkan kepalamu memohon ampun, tetap saja kau harus mampus. Wang Tai Hian memain matanya, kemudian setelah menghela nafas, dia berkata sabar. Tio Kau Kyo, kau keterlaluan mendesak aku kata orang Si Wong ini. Dhani sekarang juga aku ingin menegaskan kepadamu, walaupun kau ingin menghancurkan kami, tetap kami akan menghadapimu. Ingat, kata-kata Kong Fuchu yang mengatakan manusia bisa dihancurkan, tetapi tidak bisa ditundukan dan ku kira kau mengetahui adanya kata-kata dari Kong Fuchu itu. Tio Si Chiang ketawa dingin, dia mengejek dengan sikapnya yang sombong. HMM, ternyata kau masih merupakan seorang enghiong yang berani mampus kata kau cupek, bwee kau ini tawar. Tetapi kalau nanti kau menyesali itu pun sudah kasep. Dan setelah berkata begitu, Tio Si Chiang menggerakkan tangannya akan memerintahkan anak buahnya untuk meayar bu kepada Wang Tai Hian. Tetapi tampak Tio Ing entelan menghampiri sambil berkata, tahan. Tio Si Chiang jadi membataikan maksudnya itu, dia memutar tubuh wu yang memandang si nona si Tio itu. Ada apa inje ye tegurnya? Tio siok siok, lebih baik kita menghancurkan orang-orangnya si Wong itu. Jangan sekarang, kita mengambil ketika yang baik kata si nona si Tio dengan suara yang perlahan. Dan, kalau memang nanti malam orang si Wong itu kita beri kesempatan sekali lagi untuk datang menekuk klutut. Kalau memang dia memang masih membandel, HMM, walaupun siapa yang berdiri di belakangnya, kita harus membanjurkannya tanpa ampun lagi. Dan setelah berkata begitu, si nona si Tio ini melirik kepada Han Han, yang kala itu sedang memandang nona ini dengan tatapan matu yang kosong. Seperti juga semangat anak muda si Han itu telah meninggalkan raganya. Tetapi Tio si Chiang menggelengkan kepalanya. Tidak inje, biar bagaimana sekarang juga kita harus menghancurkannya kata paman nona ini ini. Nah, aku juga minta kau mau membantu perkumpulan teg, bwe, kau ini. Wajah nona Tio jadi berubah, tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Baiklah Tio siok siok, kata si gadis dengan lesu. Sedangkan Tio si Chiang telah mengangkat tangannya, dan sekali dia berteriak, maka anak buah pek, bwe, kau telah meluruk kepada orang-orangnya Wang Taihian. Wang Taihian sendiri dan tamu-tamunya telah bersiap-siap sejak Tio inen berkata-kata pada si Chiang. Maka begitu melihat orang menyerang, mereka sudah lantas menyambutnya. Pertempuran seru segera juga terjadi, jerit yang mengerikan sebentar-sebentar, terdengar diiringi oleh ambrutnya tubuh dari jago-jago yang sedang bertarung mempertaruhkan nyawanya itu. Han Han sendiri saling berhadapan dengan Tio si Chiang. Pertama-tama mereka berimbang, tetapi lama-kelamaan, tampak juga bahwa kepandayan Tio si Chiang berada di bawah Han Han satu tingkat. Malah yang hebat, kau cu dari pek, bwe, kau itu berada di bawah angin. Tio inen dan Siang Jie menempur jago-jago yang membela Wang Taihian, mereka telengas sekali, tak mengenal kasihan. Lebih-lebih Siang Jie, dia sedang mendongkol dan murka, sebab tadi dia kena dicekuk oleh Han Han, maka dia bertempur tanpa mengenal kasihan. Selama dalam pertempuran itu, orang-orang pek, bwe, kau lainnya men keroyok, sedangkan Tio iain bertempur dengan tenang. Ini terlihat dari matanya yang sebentar-sebentar melirik kepada Siang Jie. Sampai suatu kali, dia memanggil Siang Koko. Siang Jie melirik sesaat. Ada apa, Inmoy tegar anak muda itu, wajah si gadis jadi berubah merah. Maaf Siang Koko. Beberapa hari yang lalu aku telah bertemu denganmu di rumah penginapan, yaitu pada malam itu di mana kau mengejar aku. Benar. Aku memang sudah menduga bahwa orang yang memakai topeng itu adalah kau menyahuti Siang Jie, dan tangannya bergerak menghajar dada salah seorang jago undangan Wang Taihian yang kala itu menyerang dirinya. Setelah jago itu terpental, barulah Siang Jie meneruskan perkataannya dan, aku sendiri heran, kau seperti hendak menghindarkan dirimu dariku, L.N.Moy. Wajah si nona si Tio jadi berubah merah lagi. Aku bukan hendak menghindarkan dirimu, Siang Koko menyahuti gadis itu. Tetapi aku takut nanti kau tambah jemur pada diriku. Siang Jie hanya keiawa tawar, kemudian repot melayani lawan-lawannya. Begitu juga Tio Inen, dia repot melayani tiga orang jago silat yang mengepung dirinya. Sedangkan suara jeritan dari anak buah pek, bui ee kau yang kena dibinasakan oleh jago-jago undangan Wang Taihian sangat mengerikan. Sekali-sekali nona Tio sering melirik memandang ke arah Siang Jie. Han Han bertempur malah sebaliknya. Dia lebih banyak menghindarkan diri dari setiap serangan. Dan berulang kali dia selalu melirik kepada nona Tio itu. Waktu dilihatnya Tio Inen bercakap-cakap dengan Siang Jie, entah kenapa di hatinya timbul rasa jelus. Dan disebabkan perasaan jelusnya itu, tangannya jadi telengas. Maka, di saat dia bergerak dengan gesit, bergugurlah orang-orang pek, bui ee kau. Entah kenapa anak muda ini jadi telengas sekali. Biasanya, Han Han tidak pernah berlaku begitu bengis, dan dia sendiri menyadari, bahwa semua itu tentu disebabkan oleh perasaan jelusnya melihat Tio Inen bercakap-cakap dengan Siang Jie, putra dari Kau Kopek, bui ee kau itu. Pertempuran itu berlangsung semakin hebat, banjir darah di gedung Wang Taihian. Semuanya bertempur untuk saling membunuh lawan masing-masing, dan mereka tidak mengenal perikemanusiaan lagi. Lebih-lebih Tio Si Chiang dan Siang Jie berikut pengikut-pengikutnya, mereka bertempur dengan ganas sekali, membunuh tanpa mengenal ampun lagi. Banyak jago-jago undangan dari Wang Taihian yang menemui ajalnya, begitu juga seorang-orang pek, bui ee kau, banyak yang berguguran menemui kebinasaannya. Han Han setelah membunuh kurang lebih belasan orang-orang pek, bui ee kau, dia melompat ke arah Tio Si Chiang, dan mereka jadi berhadapan kembali. Dengan masing-masing mengeluarkan kepandayan mereka, maka, mereka bertempur kembali dengan hebat, sehingga umpama angin tofan yang dapat menerbangkan batu-batu kerikil serta pasir-pasir. Wang Taihian yang menyaksikan hal tersebut, hampir tidak mempercayai pandangan matanya sendiri. Dia tidak menduga bahwa Han Han mempunyai kepandayan yang begitu tinggi dan ilmu tenaga dalamnya, L.W.E. Kang, ternyata telah mencapai puncak kesempurnaan. Pertempuran berlangsung terus, sampai akhirnya tertinggal beberapa orang saja yang melakukan pertempuran terus. Han Han sendiri telah mengerahkan seluruh kepandayannya, dia memang berdendam kepada Tio Si Chiang, Maka ada menyerang selalu dengan serangan-serangan yang mematikan. Tio Si Chiang sendiri sebetulnya kewalahan menghadapi anak muda Si Han ini, lebih-lebih setelah dilihatnya banyak anak buahnya yang berguguran. Dan hati Tio Si Chiang jadi semakin goncang waktu didengaraya Siang Jie, puterannya itu, menjerit, karena pundak Siang Jie terserempet oleh golok lawan. Cepat-cepat Tio Si Chiang menyerang Hon Hon dengan serangan yang berbahaya, di saat anak muda itu sedang mengelakan, dia melompat ke arah puterannya. Tio In-In juga telah melompat kepada Siang Jie, yang kala itu sedang berdiri sambil memegangi pundaknya dengan wajah yang pucat. Muka Nona Tio itu menunjukkan kekhawatiran yang sangat. Kenapa, Siang Koko? Tegur Nona In-In sambil memegangi tangan anak muda itu. Tio Si Chiang juga segera memeriksa luka puterannya. Siang Jie hanya menggelengkan kepalanya sambil menahan perasaan sakit. Dengan sendirinya pertempuran jadi terhenti untuk sesaat lamanya. Orang-orang Pek Buwe Kau telah berkumpul di dekat kau cuhnya itu, sedangkan Hon Hon dan Wang Tai Hian berikut jago undangannya yang masih hidup berdiri di kelompok lainnya. Mereka hanya mengawasi saja. Tio Syok Syok kata Nona Tio dengan khawatir. Lebih baik kita mundur dulu sesaat. Nanti baru kita memikirkan daya lainnya untuk menggempur orang Si Wong itu. Tio Si Chiang tampak ragu, tetapi sesaat kemudian dia mengangguk. Baiklah. Ini demi keselamatan Siang Jie juga berkata Kau Kope. Buwe Kau ini. Dengan dipayang oleh Nona Tio Inen, Siang Jie menuju ke arah pintu, diikuti oleh Tio Si Chiang dan orang-orang Pek Buwe Kau lainnya. Hon Hon dan Wang Tai Hian tidak menghadangnya, mereka hanya mengawasi saja. Hanya pada pancaran Metu Hon Hon, tampak sinar jelus pada anak muda ini. Dia sendiri tidak mengerti, mengapa hatinya jadi tergoncang hebat waktu menyaksikan bagaimana mesranya Nona Tio Inen merangkul dan memayang Siang Jie. Anak muda Si Hon ini jadi menggigit bibirnya tanpa disadarinya. Wang Tai Hian sendiri telah mengibaskan tangannya memerintahkan kepada orang-orangnya untuk mengangkat orang-orangnya yang terluka ke dalam gedung. Rombongan Pek Buwe Kau meninggalkan gedung Wang Tai Hian tanpa gangguan. Diwakili akan keluar dari pintu ngebang, Tio Inen menoleh sesaat, dan pandangan matanya bentrok dengan Metu Hon Hon. Gidis itu membuang muka ke arah lain dan lenyap di luar gedung. Hon Hon sendiri di saat matanya saling bentrok dengan pandangan gadis itu, dia merasakan hatinya menjadi dingin sekali. Tanpa dikehendakinya, tubuhnya jadi agak menggigil, dingin. Wang Tai Hian segera mengadakan perundingan dengan orang-orang undangannya. Dia merencanakan untuk mengadakan penjagaan gedungnya dari serangan-serangan orang PCK Buwe Kau, yang mungkin dapat muncul dan menyerang di dalam waktu yang tidak terduga. Hon Hon sendiri ikut menjaga pada malam itu. Entah kenapa hatinya gelisah dan dia tidak bisa tidur. Dia jadi memikirkan si Nona si Tio itu. Siapakah sebetulnya Nona Tio Inen dan apa hubungannya dengan Tio Si Chiang dan orang-orang Pek Buwe Kau itu? Kalau memang Nona Tio itu hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang Pek Buwe Kau, tentu Hon Hon tidak akan segelisah seperti malam itu. Hanya yang membuat dia jadi tidak bisa tidur dan berubah jadi seorang anak muda yang pemurung, ialah sikap Nona Tio Luin tadi waktu memayang Siang Jie, tampaknya begitu mesra dan sinar matuh In-In yang benar-benar tidak bisa dilupakan oleh Hon Hon. Sejak dia berkenalan dengan In-In, belum pernah dia melihat sinar matuh seperti itu, seperti di saat Nona Tio mengangkat tubuh Siang Jie. Penuh kasih sayang. Dengan sendirinya hati Hon Hon jadi jelus. Walaupun Hon Hon berusaha melenyapkan perasaan jelusnya itu, tetapi dia tidak berhasil. Dan dia juga tidak bisa mendusai dirinya, bahwa Nona In-In tentu mencintai Siang Jie. Itu terlihat dari sinar matuh Nona Tio. Praktau-tau tangan Hon Hon menghajar batu yang ada di dekatnya, batu itu sampai hancur berkeping-keping. Terkutuk. Aku harus membunuh si Siang Jie itu gumamnya dengan suara yang menyeramkan. Dan ayahnya, Tio Si Chiang harus membayar hutang darah dan penasaran dari ayah ibuku. Orang-orang yang sedang menjaga di taman itu jadi heran melihat kelakuan Hon Hon. Lebih-lebih Wong Tai Hian. Jagot tua ini menghampiri anak muda Si Hon itu. Han Xiao Hiap, rupanya kau sangat letih sekali, berkata jagot tua Si Wong itu. Pergilah kau istirahat dulu, biarlah kami yang menjaga dulu. Hon Hon menoleh dan waktu melihat Wong Tai Hian, wajah anak muda Si Hon ini jadi berubah merah. Cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya. Biarlah Wong Tai Hiap, biarlah aku ikut berjaga karena Boan Pue tidak bisa tidur. Wong Tai Hian mengawasi Hon Hon tajam-tajam, kemudian dia menghela. Napas. Apakah Si Ow Hiap sedang menghadapi kesulitan? Tanya jagot tua itu. Kemudian, Hon Hon ragu sejenak, tetapi akhirnya setelah menarik napas, dia menceritakan tentang peristiwa hancurnya rumah tangga keluarga Hon oleh Tio Si Chiang, di mana kedua murid dari ayahnya telah menjadi gila. Oh, kalau begitu Si Ow Hiap mempunyai dendam yang tak terkira kepada orang Siti itu kata Wong Tai Hian setelah anak muda Si Hon tersebut selesai menuturkan riwayatnya. HMM, walaupun sudah tua, Elo Ohu bersedia untuk membantumu menghancurkan orang-orang Pek Bue Kau kurang ajar itu. Hon Hon cepat-cepat bangun dan menjura kepada Wong Tai Hian, dia mengucapkan terima kasih. Wong Tai Hian cepat-cepat membangunkan anak muda itu. Dia memiringkan tubuhnya tidak mau terima pemberian hormat dari Hon Hon. Jangan begitu Si Ow Hiap, kata jago tua Si Wong ini, ini memang sudah menjadi kewajiban Elo Ohu dan orang-orang gagah lainnya untuk membasmi orang-orang Pek Bue Kau laknat itu. HMM, kita memang mempunyai persoalan yang sama, dan kalau orang-orang Pek Bue Kau tidak dihancurkan cepat-cepat, mereka tentu akan lebih mengganas dan menimbulkan kerusuhan di dalam rimba persilatan lebih hebat lagi. Berulang kali Hon Hon mengucapkan terima kasih, dan malam itu mereka menjaga gedung Wong Tai Hian tersebut dengan ketat, takut ada musuh menyelusup. Selama berjaga itu, hati Hon Hon tetap tidak tenang. Dia selalu memikirkan si nona Tio In In. Bab 34 Malam sunyal dan S.E.N.I.A.P., bulan sabit mengambang dengan cahayanya yang redup, angin seperti juga ingin membuai manusia-manusia yang menjadi penghuni di permukaan bumi ini disertai oleh suara binatang malam. Gedung Wong Tai Hian yang besar dan megah itu tampak sunyi. Semua jago-jago yang menjaga gedung tersebut berwaspadat terhadap kemungkinan serangan lawan, dan mereka memasang metel terus untuk berjaga-jaga sesuatu yang tidak diinginkan. Suara sedikit saja telah menyebabkan mereka menyerbu untuk melihatnya, walaupun itu hanya suara patahnya sebuah ranting kecil disebabkan tiupan angin yang agak keras. Han Han sejak Wong Tai Hian pergi meninggalkannya ke dalam, jadi bertambah gelisah tak menentu. Akhirnya, menjelang kentong ketiga, dia diam-diam menuju keluar gedung dan berjalan menyusuri tepi kali. Pikiran anak muda ini jadi menerawang dengan tidak menentu dan kesal luar. Biasa. Di dalam ingatannya, kembali terbayang keadaan ayahnya, ibunya dan keempat murid ayahnya yang semuanya itu telah mendia digila disebabkan oleh Kau Kau Pek Bwe Kau itu. Entah sekarang di mana mereka berada. Han Han berjanji di dalam hati, setelah nanti dia dapat membalaskan sakit hatinya terhadap Tio Si Chiang, dia akan mencari ayahnya itu, Han Su Ye Lim dan ibunya beserta keempat murid ayahnya, untuk diajak menetap di sebuah pulau yang sepi tak berpenghuni, melewati hari-hari dengan tenang. Tetapi, bisakah dia membunuh Tio Si Chiang? Sedangkan di pihak musuh besarnya itu terdapat si Nona Tio yang mempunyai hubungan erat tampaknya dengan Kau Kau dari Pek Bwe Kau itu. Dan, Nona Tio itu adalah seorang ek gadis yang dicintainya. Maka, anak muda Si Han tersebut jadi tambah pusing, dia masih melangkah terus menyusuri kali itu. Ketika sampai di sebuah pohon yang besar, di mana penerangan itu sangat suam karena hanya diterangi oleh cahaya bulan sabit, Han Han menengadahkan kepalanya memandang rembulan, dan anak muda ini jadi menghela nafas. Tel arikan napasnya itu benar-benar menyedihkan, terdengar tegas di antara kesunyian malam. Tanpa disadarinya, Han Han jadi bersenandung dengan suara yang perlahan. Rembulan dan jendela sabit. Dengan pit dan cawan arak di tangannya, membuat syair Tiong Ciu. Melupakan budi dan dendam. Karena kita hanya untuk seratus tahun mendiami dunia ini, tangis, tawa dan kegembiraan lenyap. Terganti dengan segala siksa neraka, rintih dan keluh menguasai segala dan, manusia hanya manusia. Di tangan kanan menggembampit dan di tangan kiri mencekal cawan, kita hidup tidak lebih dari seratus tahun. Han Han menarik nafas lagi, dia memandang hampa, pandangannya jauh memandang rembulan. Siliran angin yang dingin mempermainkan membelai-belai rambutnya. Tetapi anak muda si Han itu masih tetap berdiri di tempatnya bagaikan patung. Matanya tak bergeming dari rembulan sabit yang sedang mengambang itu. Dan pikirannya juga jadi mengambang. Dan membayangkan betapa bahagianya kalau seandainya dia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya, dengan ayah ibunya dan dengan keempat murid-murid ayahnya, karena keempat murid ayahnya itu sangat menyayanginya. Han Han juga membayangkan betapa girang hatinya itu kalau seandainya malam itu si nona in-in berada di sampingnya. Tentunya malam yang sunyi itu akan menjadi lebih indah lagi. Namun, begitu Han Han teringat akan si nona Tio, hatinya jadi tercekat dan dia menghela nafas lagi. Hatinya jadi susah dan dia menghela nafas berulang kali. Mana mungkin keluhnya dengan suara yang perlahan. Mana mungkin itu terjadi. Sedangkan tadi ku saksikan betapa mesranya dia memayang anaknya. Orang Siti itu. Hai, sinar matu itu. Tak pernah diberikan untukku. Ku tahu, tentunya Cie Cie Tio sangat mencintai siang Cie. Aku tahu benar. Sinar matu itu tidak bisa mendusai pandanganku. Dan, kembali Han Han menghela nafas lagi. Kalau seandainya sinar matu itu untukku hai, betapa bahagianya aku ini. Pikir si anak muda si Han itu lagi. Tetapi, ha, sudahlah. Sakit hatiku saja belum dapat diselesaikan. Belum lagi persoalan yang dibebankan oleh guruku untuk menemui popo siak dan menghadapi orang yang berkepandaian tinggi luar biasa itu. Dan anak muda si Han itu menghela nafas lagi dengan kesal. Dia masih tetap memandang bulan sabit yang mengambang di udara. Belum lagi aku menyelesaikan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadaku ini, aku telah bermain asmara. Ha, aku benar-benar manusia yang tidak berbudi. Tetapi, sedang si anak muda si Han itu tenggelam di dalam alam hayalnya, tiba-tiba pendengarannya yang tajam itu dapat mendengar suara langkah kaki yang perlahan, dan terinjak patahnya sebuah ranting. Walaupun suara itu sangat perlahan sekali, tetapi toh sebagai seorang jago yang mempunyai kepandaian yang tinggi luar biasa, maka Han Han segera mengetanui bahwa dirinya sedang dientai oleh seseorang. Maka, gesit bagaikan seekor raja wali, tubuh Han Han telah mencelat ke arah belakangnya, ke dekat sekelompok pepohonan liar yang banyak bertumbuhan di sekitar tempat itu. Waktu tubuhnya melayang, dia juga mengayunkan tangannya ke depan, dia mengerahkan tenaga luakangnya, Maka dengan mengeluarkan suara yang berkesiutan, angin dari serangan tenaga dalam Han Han itu telah menghajar kegerombolan pepohonan tersebut. Ih terdengar suara kaget, yang disusul kemudian dengan berkelebatnya sesosok tubuh yang mau melarikan diri. Han Han mana mau melepaskan orang itu begitu saja, maka di saat tubuhnya meluncur turun, Dan di saat kakinya dapat menginjak tanah lagi, dia telah menjejakan kakinya lagi, maka tubuhnya telah melambung lagi dan mencelat dengan pesat ke arah orang itu. Bayangan orang itu berkelebat dengan gesit, rupanya orang tersebut juga mempunyai kepandayan yang tidak lemah. Tetapi, dengan melakukan jejakan lima atau enam kali, Han Han telah berhasil mengejar orang itu sampai di belakangnya, Dan dengan mengeluarkan seruan, Han Han mengulurkan tangannya menjamret punggung orang itu. Orang yang tadi bersembunyi itu rupanya mengetahui bahwa dirinya sedang diserang, maka dengan hati mencelos, Karena dia merasakan angin serangan orang telah menyentuh bajunya, orang itu membanting dirinya ke samping, lalu bergulingan. Dengan berbuat begitu dia berbasil mengelakkan jambretan tangan Han Han. Tetapi Han Han penasaran sekali, dia telah mengejar teus. Diulurkan tangannya lagi, yang kiri dipakai untuk menyerang dengan cara menyelang untuk menutup jalan lari orang, Sedangkan tangan kanannya telah dipakai menyerang ke pergelangan targan orang itu. Orang tersebut sedang bergulingan, dan dia jadi kaget sekali tahu-tahu tangan orang telah menghadang jalan larinya, Sedangkan tangan kanan Han Han telah berada dekat sekali dengan pergelangannya. Dia mau mengelakkan, tetapi sudah terlambat dan tidak keburu lagi. Dan, dia merasakan lengannya kena dicekal oleh Han Han keras sekali. Orang itu jadi mengeluarkan seruan kaget dan berusaha untuk berontak. Tetapi Han Han telah mencekalnya erat-erat dan mengangkat tubuh orang. Iiu. Namun, begitu dapat melihat wajah orang itu, Han Han jadi mengeluarkan seruan kaget dan melepaskan cekalannya. Kau. Kau chie chie tegur anak muda si Han ini dengan suara yang ragu. Orang itu telah berdiri, dia menundukkan kepalanya, tetapi tanpa menyahuti. Dia telah memutar tubuhnya untuk berlari lagi. Dia ternyata tidak lain dari si nona Tio, yaitu In In. Melihat itu Han Han jadi kaget. Chie chie, mau kemana kau tuju teriaknya sambil menjejakan kakinya dan mengejarnya. Tetapi Tio In In terus juga melarikan diri. Di dalam beberapa kali jejakan kaki saja, Han Han telah berhasil mengejar In In, dan menghadang di depan si nona Tio. Si gadis tampak bingung waktu melihat dirinya dihadang oleh anak muda ini, wajahnya pucat, lalu dengan tidak terduga, dia menjatuhkan dirinya dan menangis menggerung-gerung. Melihat itu Han Han jadi lebih kaget lagi, dan dia juga bingung sekali. Chie chie, kenapa-kenapa kau tanya si anak muda si Han bingung? Tio In In tidak menyahuti, dia tetap menangis. Hal ini jadi membuat Han Han lebih bingung lagi. Chie chie, apakah, apakah aku pernah berbuat kesalahan padamu tanyanya lagi? Tetap saja In In tidak menyahuti, malah nangisnya jadi semakin keras dan tubuhnya tampak menggigil. Hal ini membuat Han Han lebih gugup lagi. Chie chie. Chie chie panggil anak muda itu berulang kali. Acirnya Tio In In mengangkat kepalanya, air matanya meleleri pipinya, dan tampaknya matu si nona Tio itu indah sekali di bawah cahaya bulan sabit, di mana matu itu bening berkilat karena digenangi air matanya. Chie chie tanda seru panggil Han Han lagi, gelisah sekali anak muda itu. Apakah kau menemui kesulitan? Tanda petik. Si gadis menggelengkan kepalanya, dia terus menangis lagi malah lebih sedih. Han Han jadi tambah bingung dan gugup, akhirnya saking bingungnya, dia membiarkan si gadis menangis terus. Sampai suatu kali, Tio In In mengangkat kepalanya, tangisnya agak meredah. Lao Teh e tanda seru panggil si gadis dengan suara yang gemetar. Han Han cepat-cepat menghampiri. Ada apa chie chie tanyanya? Maukah kau ikut aku untuk sesaat waktu tanya In In dengan suara yang perlahan? Aku ingin mengatakan sesuatu. Oh, baik. Baik chie chie menyahuti Han Han cepat. Rupanya chie chie sedang menghadapi sesuatu persoalan yang sulit sekali. In In tidak menyahuti dia hanya mengangguk dan berdiri dari duduknya. Dia kemudian berlari-lari ke arah utara dengan diikuti Han Han. Di dalam waktu sebentar saja mereka telah berada di luar perkampungan. Han Han sendiri bingung ketika si gadis si Tio itu masih belum menghentikan larinya. Mengapa ingin mengatakan sesuatu si gadis harus mengajak ke tempat yang begitu jauh dan sepi? Bukan di tempat tadipun si nona Tio dapat. Menceritakan apa yang ingin diceritakannya? Apakah si gadis si Tio ini sedang memancingnya, dan nanti dia akan disergap oleh Tio si Chiang dan orang-orangnya? Tetapi, Han Han sendiri tidak mau menanyakannya kepada In In, dia masih mengikuti terus. Ketika sampai di dekat sebuah gundukan tanah, Tio In In baru menghentikan larinya. Napas si gadis agak memburu, sedangkan bekas-bekas air matu di pipinya masih tampak. Han Han memperhatikan keadaan sekitar tempat itu. Dan hati anak muda ini jadi tercekat berbareng heran. Itulah daerah pekuburan. Cie Cie, ini, ini kata si anak muda Si Han dengan ragu. Ya, aku ingin menceritakan sesuatu kepadamu. Lao Tee, aku tidak mau ceritaku itu didengar oleh orang ketiga menyahuti si gadis memotong perkataan Han Han. Han Han mengangguk, dia menghampiri lebih dekat kepada si nona In In. Apa yang ingin Cie Cie ceritakan tanyanya ingin tahu, dia juga. Mengawasi si nona dengan tatapan matu yang tajam sekali. Tio In In tidak kuasa membalas tatapan anak muda Si Han yang tajam itu. Dia menundukkan kepalanya, tetapi selang sesaat. Setelah dia menghela nafas, barulah dia berkata sambil mengangkat kepalanya perlahan-lahan. Lao Tee, tentunya kau akan membenciku, kata si gadis. Aku tahu. Kau pasti akan membenciku. Mengapa, mengapa Cie Cie berkata begitu? Kata Han Han cepat, dia memotong perkataan si gadis. Bagaimana aku bisa membencimu, sedangkan kau adalah Cie Cieku? Tanda petik. In In tersenyum sedih, tampak di wajahnya kepedihan hatinya. Jangan kau dustakan dirimu dan diriku, Han Lao Tee, kata si gadis lagi. Aku tahu, kau tentu telah membenciku, karena kau telah mengetahui bahwa aku di pihak Tio Si Chiang, kau kopek, bwek kau itu. Mendengar perkataan si gadis. Han Han jadi menundukkan kepalanya. Dia jadi serba salah. Memang harus diakuinya, sejak ga menyaksikan bagaimana mesranya si gadis memayang Siang Jie, di hatinya telah timbul perasaan jelus dan tidak senang. Tetapi dia tidak sampai membenci diri In In. Didengarnya In In menarik nafas lagi. Dan Lao Tee, kau tentu tidak menduga sedikitpun bahwa aku sebetulnya adalah orang terdekat dengan Tio Si Chiang, kata si gadis lagi. Aku adalah keponakannya, karena ayahku adalah adik dari Tio Kau Kyo, tegasnya Tio Kau Kyo adalah Siok Siok, pamanku. Han Han tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap tajam kepada si gadis. Sedangkan In LN telah berkata lagi sambil menundukkan kepalanya, dan, dan Siang Jie adalah, adalah tunanganku. Sejak kami berusia tiga tahun, kami telah dipertunangkan. Siang Jie tunanganmu tanya Han Han dengan suara yang agak tergetar. Si gadis mengangguk. Ya, dia, dia malah terlalu angkuh, mau membatalkan tali jodoh yang telah ditetapkan oleh orang tua kami masing-masing. Dia seakan juga mau menjauhi diriku dan si gadis menangis sedih lagi. Hati Han Han seakan juga teriris-iris. Memang dia mengetahui In In sangat mencintai Siang Jie, itu terlihat dari sinar matanya waktu memayang tubuh Siang Jie yang terluka. Maka dari itu, aku ingin kau mengetahui, bahwa, bahwa, aku telah ada yang punya kata nona In In lagi. Han Han tetap tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya menatap In In dalam-dalam. Pada sinar matanya anak muda ini tampak cahaya jelus, dia juga memandang dengan matanya yang sukar dikatakan apa artinya, karena hanya bibirnya yang bergerak-gerak ingin mengatakan sesuatu, tetapi selalu gagal. In In sendiri tetap menundukkan kepalanya, hanya sekali-sekali dia melirik kepada anak muda ini. Akhirnya, terdengar Han Han menarik nafas. Cie Cie, ku doakan semoga kau menemui kebahagiaanmu bersama anak keparat itu tanda seru parau suara Han Han. Dan aku-aku ikut kelembira dan setelah. Berkata begitu, Han Han memutar tubuhnya, kemudian dia berlari dengan pesat sekali. In In yang melihat kelakuan Han Han jadi kaget, dia mau memanggilnya, tetapi bayangan Han Han telah lenyap di telan kegelapan seng malam. Seng gadis jadi menghela nafas sedih, dia juga memutar tubuhnya perlahan-lahan kemudian melangkah gontai akan menuju ke tempat Tio Cie yang berkumpul. Selama dalam perjalanan pulang itu, hati si gadis gelisah sekali, dia juga merasa kasihan tadi waktu melihat wajah Han Han yang pucat dengan bibir tergetar, padahal dia ingin mengutarakan hal-hal lainnya, tetapi dia tidak sampai hati. Dan memang sebetulnya, In In sangat mencintai Cie, putra Tio Cie Cie yang itu, lagi pula mereka telah diikat oleh tali jodoh oleh orang tua mereka masing-masing. Tetapi waktu mereka menginjak usia 14 tahun, mulai tampak Siang Jai selalu. Maaf, halaman 37 dan 38 hilang. Waktu angin bertiup agak keras, tampak Sun Yang menoleh. Koko, apakah kau benar-benar mencintai ku? Tanya gadis itu sambil mengawasi tajam kepada Hie Lai. Hie Lai mengangguk-angguk sambil tersenyum, tangannya membelai rambut Sun Yang yang sudah kusut tidak menentu itu. Moi-moi, apakah kau menyangsikan cintaku ini? Tanya si anak muda tetap tersenyum. Sun Yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, koko dia malah menyahuti begitu. Kau mana mau menjadi suamiku, seorang gadis yang melarat ini? Hie Lai tertawa agak keras. Kau ini ada-ada saja, moi-moi berkata dia. Aku tetap akan mencintaimu. Tanda seru. Biarpun langit runtuh dan bumi amblas, aku tetap akan mencintaimu. Lihatlah hidungmu yang manis, rambutmu yang panjang sampai ke punggung ini begitu hitam seperti juga malam tak berbintang. Lihatlah matamu seperti juga bintang-bintang yang gemerlapan, bintang-bintang yang diciptakan oleh Tian Kau. Adalah seorang bidadari yang maha cantik. Sun Yang ketawa senang, tetapi akhirnya dia menekuk muka cemberut lagi, kata ya. Tetapi kulihat kau telah mempunyai tunangan, koko. Siapa tanya Hie Lai, dia mengawasi gadis ini dalam-dalam. Sun Yang ketawa. Apakah kau betul-betul mencintaiku? Tanya Sun Yang lagi dengan sikap agak kemalu-maluan. Hie Lai mengangguk. Apakah harus kubuktikan dulu tanyanya? Sun Yang mengangkat kepalanya, dia menatap Hie Lai sesaat. Matanya bersinar tajam, dan akhirnya dia mengangguk. Ya aku ingin kau menunjukkan cintamu menyahuti dia akhirnya. Hie Lai tersenyum, dia mengulurkan tangannya, merangkul gadis itu, lalu ditundukkan kepalanya menindihkan bibir Sun Yang dengan bibirnya, lidahnya bermain, dia mencium si gadis lama sekali. Tadinya Sun Yang hanya berdiam saja seperti patung, tetapi waktu dia merasakan lidah Hie Lai seperti juga seekor ular yang berbelit-belit lembut di dalam mulutnya menggeleser di sekitar bibirnya, tubuhnya jadi menggigil, tangannya merangkul punggung anak muda itu, semakin lama semakin erat, semakin lama semakin erat, dan dia juga mengeluarkan suara keluhan yang agak lirih, tubuhnya juga tergetar. Lama-lama sekali, baru Hie Lai mengangkat mulutnya. Apakah itu tidak cukup menyataka cintaku? Tanya anak muda ini setelah mencium perlahan pipi si gadis lagi. Sun Yang menundukkan kepalanya, pipinya berubah merah. Kalau dilihat caranya yang seperti seorang Shio Chia menghadapi seorang Kong Kyo, agak kemalu-maluan, tentu orang tidak akan menduga sedikitpun bahwa Sun Yang adalah seorang gadis yang miring otaknya. Bagaimana tanya Hie Lai lagi dengan suara yang perlahan? Apakah kau mau mempercayai cintaku dan anak muda ini menggenggam pundak si gadis seraterat? Sun Yang mengangguk sambil tersenyum. Hie Lai, lihat kata si gadis sesaat kemudian sambil mau unjuk ke bawah. Wajahnya merah padam, dia juga melengus. Hie Lai jadi heran, dia juga memandang ke bawah, tetapi dia tidak melihat sesuatu. Ada apa mo'i mo'i tanya Hie Lai kemudian. Kau lelaki cabul berkata Sun Yang sambil tertawa dengan pipi yang berubah merah. Kenapa tanya Hie Lai? Lihatlah sendiri kata Sun Yang sambil melirik ke bawah lagi. Hie Lai mengikuti pandangan si gadis dan sekarang dia baru mengetahui bahwa ikatan terlepas ternyata dan disebabkan jiwa kelaki-lakiannya terbangun. Waktu dia mencium Sun Yang, celananya itu agak tersingkap dan apa yang tidak boleh terlihat oleh Sun Yang, jadi terbuka dan tampak jelas sekali menyebabkan gadis itu malu sekali. Tapi Hie Lai bukannya mengikat tali celananya itu, dia malah tertawa dan merangkul tubuh si gadis serat-erat. Mo'i mo'i, maukah kau menerima perasaan cinta ku? Tanya anak muda ini lagi sambil menciumi leher si gadis, dan tangannya jadi nakal sekali, berusaha meremas dada si gadis. Sun Yang menarik tangan Hie Lai yang mau memeras dadanya itu, yang hanya tertutup oleh selapis baju yang sudah robek di sana-sini, sikapnya seperti juga seorang puteri, yang ingin menyembunyikan perasaan malunya. Jangan kurang ajar, koko berkata gadis ini kemudian. Aku tahu kau mencintaiku, tetapi kau jangan kurang ajar begitu. Hie Lai seperti disiram air dingin, dia menarik pulang tangannya. Dan anak muda ini jadi duduk termenung mengawasi ke tempat yang jauh sekali. Sekitar kelenteng itu sunyi sekali, hanya terdengar suara dengkur dari Hon Suyel Lim Hon Hujin, Hie Beng dan Teng Siu Cho. Melihat kelakuan Hie Lai, entah kenapa gadis uni yang jadi lemah hatinya. Dia merangkul Hie Lai sambil tertawa-tawa, gilanya datang lagi. Koko, oh, koko katanya sambil memeluk Hie Lai kuat-kuat, dia juga menarik tangan Hie Lai, yang dibawanya ke dadanya, katanya, peganglah koko. Nyatakanlah cintamu padaku. Hie Lai jadi senang, dia meremas dada si gadis. Dia merasakan dada gadis ini masih kencang dan keras, tetapi kelunakam pun terdapat di situ. Dia menyingkirkan baju yang robek di bagian dada, sehingga dia bisa melihat dadas uni yang kekuning-kuningan. Metu Hie Lai jadi bersinar tajam berkilat, dia menatap dada suni yang seperti juga menatap benda mustika yang berharga sekali. Kau cantik sekali, Moi Moi berkata anak muda ini. Seperti didadari dan dia menandakan kepalanya mencium dada gadis itu. Suni yang merasakan bibir anak muda itu agak basah oleh ludahnya, menempel pada kulit dadanya, dia jadi gemetar, dan entah kenapa, dirinya seperti juga dialiri oleh semacam arus yang luar biasa sekali. Gadis ini berusaha untuk mengarahkan tenaga WE Kang Aya, tetapi perasaan yang bergolak di hatinya itu tidak bisa dilenyapkannya dan malah tambah bergolak. Hie Lai sendiri telah menarik lagi baju suni yang sampai sebatas pinggang, sehingga dialeluasa melihat kedua buah dada gadis itu, yang begitu segar, begitu keras agak membesar, keras disebabkan jalan darah si gadis juga sedang beredar cepat sekali disebabkan oleh bergolak darahnya. Hie Lai menundukkan kepalanya lagi, mencium dekat perut gadis itu. Lihatlah, perutmu begini indah, biarlah aku binasa di atas perutmu ini. Kata Hie Lai dengan suara yang gemetar. Suni yang malah tertawa, tertawa geli, dia menganggap perkataan anak muda itu lucu sekali. Tidak tampak lagi rasa jengahnya. Malah kepala anak muda itu dipegangnya, lalu ditekannya kepala Hie Lai kepada perutnya, sehingga kembali bibir Hie Lai menyentuh kulit perut si gadis dan suni yang mendorong-dorong kepala si anak muda, sehingga kepala Hie Lai jadi berpindah-pindah tempat dan suatu perasaan yang sukar diartikan oleh suni yang telah menguasai dirinya. Entah kenapa, dia menyenangi perasaan itu, sehingga tanpa disadarinya, dia jadi tertawa kegelian di samping perasaan yang nikmat sekali. Hie Lai melepaskan tangan suni yang yang mencekal kepalanya. Dia mengawasi si gadis yang telah rebah terlentang itu. Moi-moi, maukah kau meneserima pernyataan cintaku? Tanya anak muda ini. Suni yang membuka matanya, yang sejak tadi dipejamkan, waktu melihat wajah Hie Lai, dia jadi tertawa geli sekali. Pernyataan cintamu? Huh? Untuk apa cinta? Untuk apa itu? Hayo peluk aku. Hei, hayo peluk aku dan dia malah menarik tangan Hie Lai, sehingga lelaki ini jatuh terjerambah dan menindihkan tubuh suni yang, yang bagian atasnya telah tak berpenutup bajunya. Biar bagaimana, biarpun gila, tetapi Hie Lai tetap lelaki. Berhimpitan dengan seorang wanita seperti suni yang, walaupun dia tidak mengetahui apa artinya itu, tetapi jiwa kelaki-lakiannya jadi bangun dan dia jadi buas seperti juga seekor naga yang ingin merangkul tubuh suni yang sampai patah. Kau masih memakai baju kebesaranmu ini untuk apa tanya suni yang dengan suara yang disendat oleh napasnya yang agak memburu. Buka saja. Dibuka. Dibuka dan dia tertawa geli sambil menarik-narik baju Hie Lai. Hie Lai juga hanya menurut saja, dia benar-benar jadi linglung. Dibuka seluruh bajunya, sedangkan suni yang masih belum membuka baju bagian bawahnya. Melihat itu, Hie Lai menghampiri, dia juga menarik baju si gadis, sehingga sekarang kedua-duanya jadi tak berpakaian sama sekali. Mungil benar, seperti sepasang bayi yang baru dilahirkan, hanya bedanya rambut kedua bayi ini tumbuh lebat. Hie Lai lantas menubruk tubuh si gadis lagi, memeluknya keras. Suni yang juga tidak menoleh, dia malah menyambut tubuh anak muda itu, kau cantik moi-moi kata Hie Lai. Kau juga gagah, koko kata Suni yang. Boleh tidak tanya Hie Lai lagi. Apanya yang boleh atau tidak tanya Suni yang dengan napas memburu. Hie Lai tertawa agak kemalu-maluan, dan kemudian dia tertawa geli, dia mengulurkan tangannya memegang tubuh Suni yang di bagian bawah, dia tertawa lagi. Boleh tidak tanyanya lagi. Jangan begitu, akah-hak kata Suni yang sambil melepaskan pelukannya, dan dia menutupi aibnya dengan sikap yang kemalu-maluan. Aku benar-benar mencintai momoi-moi kata anak muda itu lagi. Dia merengek sambil menarik-narik tangan Suni yang, dia bermaksud menindis tubuh gadis itu lagi. Ha, kau seperti orang gila, koko kata si gadis sambil tertawa. Mendengar dirinya dikatakan seperti orang gila, Hie Lai tiba-tiba berhenti menarik tangan si gadis, matanya mencilak memain tak henti-hentinya. Gila? Aku gila tanya sambil memandang kosong kepada si gadis. Tetapi kemudian dia tertawa keras sekali. Ya, ya, aku memang gila. Dan dia menarik tangan Suni yang agak keras, kemudian saling berpelukan dengan erat sekali, berpelukan dengan mesra. Angin bertiup agak keras, tubuh si gadis agak menggigil entah disebabkan. Apa? Dingin kata Suni yang. Aku peluk biar kau hangat kata Hie Lai tambah mempereratkan. Pelukannya, tangannya juga jadi repot, tetapi di saat dia menggoyangkan pinggulnya, Suni yang merontas sambil menjerit tertahan. Hie Lai melepaskan pelukannya, dia mengawasi si gadis dengan bingung. Kenapa? Tanya si anak muda ini. Kau mempersakiti diriku menyahuti si gadis dengan muka cemberut. Loh, kenapa aku mempersakiti dirimu? Tanya Hie Lai bingung. Dia sudah lantas memeluk lagi. Mereka lalu saling bergulingan dengan tubuh berhimpitan, sehingga tubuh mereka yang tidak berpenutup itu, dipenuhi oleh debu lantai kelenteng. Kemudian malah Suni yang menarik kepala Hie Lai, menekannya ke bawah, sehingga kepala anak muda itu tertunduk dan bibir mereka jadi bertemu, mereka jadi berciuman dengan waktu yang cukup lama. Tetapi, waktu Hie Lai seperti lupa daratan itu, dengan lidah yang terjalur ke dalam mulut Suni yang, gadis itu dengan tak terduga mengatupkan giginya, menggigit agak keras, sehingga Hie Lai jadi terjengkit dan melompat duduk sambil menjerit, aduh, agak keras. Suni yang malah tertawa-tawa. Kenapa kau tanya gadis itu girang? Hie Lai menjulur ke alidahnya, mengusap-usap dengan jari telunjuknya. Kau gila, kau gila. Kau menggigit lidahku titik kata anak muda ini. Suni yang tiba-tiba jadi berubah parasnya, bengis dan menyeramkan. Dia juga berdiri sambil membentak. Apa? Kau mengatakan aku gila titik. Huu, ku bunuh kau dan dia telah mengayunkan tangannya. Tetapi Hie Lai telah menangkap dan mencekal tangan gadis itu, dia merebahkan tubuh si gadis ke lantai lagi, dia memdihkannya. Kau adalah bidadari yang tercantik berkata Hie Lai dengan nafas agak memburu, dan tiba-tiba dia menundukkan kepalanya, menggigit-gigit dan melumat-lumat ujung dada si gadis, sehingga perasaan geli. Maaf, halaman 49 SD 52 hilang. Bab 35. Biar bagaimana Honsu Ye Lim pernah menjadi guru mereka, dan perasaan menghormat ada pada diri jago tua si Han itu. Maka, begitu melihat Honsu Ye Lim walaupun mereka gila, Boh Suni yang de'a Hie Lai jadi terkejut. Sedangkan Honsu Ye Lim sendiri setelah mengawasi sesaat lamanya, lalu dengan tidak terduga dia tertawa dan menanda-nanda seorang diri. Dia terbangun dari tidurnya, karena dia mendengar suara rintihan Suniang. Cepat-cepat dia menuju ke belakang kelenteng, dan menyaksikan tubuh Ye Lim sedang menindis tubuh Suniang dalam keadaan polos tak berpakaian, sehingga membuat darah jago tua ini jadi mendesir, dan nafsunya jadi timbul. Maka dari itu, tadi dia berdiri dengan muka yang merah padam dan nafas memburu, Matt mencilak bermain tak hentinya. Suniang sendiri telah melompat berdiri di susul olah Hie Lai, dengan wajah yang merah malu, mereka cepat-cepat mengenakan pakaian mereka. Namun, di saat mendengar suara tertawa Honsu Ye Lim, mereka jadi melengat. Atau, dengan tidak terduga, Suniang dan Hie Lai jadi ikut tertawa. Pada saat itu Suniang belum menutupi seluruh tubuhnya dengan pakaiannya yang sudah robek di sana-sini itu, dia hanya baru menutupi tubuh di bagian bawah, sedangkan kedua buah dadanya masih terbuka, tergantung hantung dengan indahnya. Honsu Ye Lim menghampari, dan dia mengulurkan tangannya meremaskan buah dada si gadis, membuat gadis itu jadi menggeliat dengan ketawa yang panjau. Oh, mengapa Tian harus dilupakan tanya si gadis dengan suara yang nyaring? Mengapa? Mengapa aku tadi melupakan Tian? Yang dimaksudkan dengan perkataan Tian Tuhan, adalah Honsu Ye Lim. Sedangkan Honsu Ye Lim telah ketawa hahaha, lalu dia menarik pulang tangannya yang tadi dipakai meremas dadas Uniang yang empuk itu, dia lalu berlari-lari mengelilingi gadis itu, diikuti oleh Hie Lai. Suniang juga menari-nari dengan penuh kegeirahan, dia membiarkan kedua buah dadanya itu terbuka tidak berpenutup, dia menggeliat-geliat menari dengan menimbulkan kegeirahan yang luar biasa. Dan, kalau mau dipersamakan, maka tariannya itu mungkin lebih hebat dari tarian perut dari Mesir. Tubuh si gadis yang indah luar biasa itu, menggeliat-geliat lemas dengan segala keindahan, walau tubuhnya telah banyak dipenuhi oleh debu-debu dari hari-hari yang dilewatinya tanpa mandi. Hie Lai sendiri telah ikut berlari-lari mengelilingi si gadis, hanya kadang-kadang mulutnya mengoceh berteriak-teriak, lemas aduh lemas. Kaki ku lemas. Aduh tak ada tenaga tetapi anak muda ini masih terus juga berlari-lari dengan. Cepat mengikuti di belakang Honsu Ye Lim mengelilingi Suniang, yang sedang menari-nari dengan penuh kegeirahan. Perasaan sakit disebabkan keperawanan gadis ini tadi direbut oleh Hie Lai, seperti juga sudah tak dirasakannya lagi. Dasar orang gila. Tetapi sedang mereka bergerak dengan tarian mereka yang aneh-aneh itu, tiba-tiba Hon Ho Jin muncul, dia berdiri sesaat, Tetapi waktu melihat dadas Uniang, metu Hon Ho Jin jadi mencilak, dia menghampiri Hon Su Ye Lim, dengan tidak terduga dia menarik rambut suaminya yang gila ini. Kau mau men gila dengan anak perawan, heh bentak Hon Ho Jin dengan gusar. Hon Su Ye Lim melengak, tetapi kemudian dia tertawa gelak-gelak. Oho, Tian diduga mau men gila dengan anak perawan teriaknya dengan suara yang berisik sekali. Oho, oho, dia menari-nari lagi dengan berlari-lari. Hon Ho Jin juga tertawa-tawa, tetapi kemudian waktu dia melihat dadas Uniang yang tidak berpenutup itu, yang terjuntai di dadanya dengan indahnya, timbul perasaan cemburunya. Dia mengejar Hon Su Ye Lim, dengan cepat dia menarik tangan suaminya masuk ke dalam kubil itu lagi. Sedangkan Su Niang dan Hie Lai masih menari-nari dengan lagak gila mereka. Sampai akhirnya, mereka robohi terkulai saking lemasnya tak bertenaga. Dan, Han Su Ye Lim sendiri diseret oleh Hon Ho Jin ke dalam ruangan. Jagotua si Hon itu hanya mengikuti saja, dia berdiam diri saja. Sesampainya di dalam ruang kelenteng itu, tampak Hie Beng masih tertidur nyenyak. Han Hie E Jin sudah lantas mengayunkan tangannya menggampar muka Han Su Ye Lim. Kau lelaki cabul bentaknya dengan suara yang keras, mukanya cemberut, tetapi hanya sesaat, karena dia sudah tertawa-tawa lagi. Memang, memang. Kau adalah lelaki cabul. Dan Hon Ho Jin menari-nari mengelilingi Hon Su Ye Lim, yang menyebabkan Hon Su Ye Lim hanya berdiri melengak mematung. Hon Ho Jin, sejak ditempeleng oleh istrinya, dia hanya berdiri terpaku saja. Hon Ho Jin sendiri, telah menarik tangan jagotua si Hon itu. Hayo menari untuk penghormatan putra kita seru wanita yang miring otaknya itu hayo menari-menari untuk penghormatan. Hon Su Ye Lim bagaikan manusia linglung, hanya mengikuti istrinya itu menari-nari lalu keduanya tetawa-tawa. Sampai suatu kali, Hon Ho Jin memeluk Hon Su Ye Lim wajahnya berubah jadi serius. Siapa kau? Tanya Hon Ho Jin sambil mengawasi tajam pada Hon Su Ye Lim. Apakah kau ini bukan suamiku? Hon Su Ye Lim ketawa hahaha hehehe, kemudian dia mau menari-nari lagi, tetapi haaah Ho Jin telah menarik tangannya lagi. Tunggu dulu. Katanya-nya Han itu jawab dulu pertanyaanku. Kau suamiku atau bukan? Tanda petik. Bukan. Bukan seru lelaki tua ini. Aku adalah aku. Aku adalah Tian dan, Hon Su Ye Lim ketawa-tawa lagi. Hon Ho Jin juga ikut tertawa. Benar. Benar. Kau memang Tian. Kau adalah penguasa alam semesta ini. Dan aku juga ini milikmu kata Nyonya Gila itu. Benar. Benar menyahuti Hon Su Ye Lim. Benar Nyonya Han juga ikut berkata. Dan mereka tertawa-tawa, sedangkan Hon Ho Jin telah memeluk Hon Su Ye Lim, sampai di saat dia menundukkan kepalanya, dia seperti ingat sesuatu. Hei, kau belum memeriksa tubuh bidadarimu ini. Berkata Nyonya Gila itu. Benar. Benar. Aku belum memeriksa tubuh indah dari bidadariku. Membenarkan Hon Su Ye Lim. Dan jago tua si Hon itu jadi repot membukakan pakaian Hon Ho Jin, pakaian yang memang sudah robek dan pecah di sana-sini. Hon Ho Jin sendiri tertawa-tawa waktu pakaiannya dibuka oleh suaminya itu, dia membiarkan tubuhnya ditelanjangi oleh jago tua si Hon itu. Hon Su Ye Lim sendiri jadi berubah. Kian lama nafasnya kian memburu, matanya juga mencilak-cilak memain tak hentinya. Tubuh yang indah. Tubuh yang indah dia mengoceh tidak keruan, oh, tubuh yang indah dan dia mendorong tubuh Hon Ho Jin, merebahkan istrinya, kemudian menindihkannya. Hie Beng sendiri jadi terbangun mendengar suara ribut-ribut itu, dia menggeliat. Hon Ho Jin yang mendengar suara menggeliat dari Hie Beng, seperti terperanjat, tetapi akhirnya dia tertawa-tawa sambil mendorong tubuh Hon Su Ye Lim yang sedang menindihi tubuhnya. Malu ada orang berkata nyonya gelah ini. Hon Su Ye Lim menoleh kepada Hie Beng dia melihat matemuridnya yang telah menjadi gelah itu juga sedang melotot menatap tubuh mereka yang tidak ada penutupnya ia. Hon Su Ye Lim jadi mendongkol, tetapi dia tertawa-tawa sambil bangkit, diambil sepatunya, tahu-tahu dan melemparkan sepatu itu ke arah muka Hie Beng. Anak muda itu, Hie Beng, seperti juga sedang kesima, dia rupanya terkejut dan darahnya bergolak ketika dia bangun dari tidurnya, tahu-tahu di hadapannya ada pemandangan yang romantis itu, maka dia jadi melotot begitu. Tetapi, dia jadi terkejut juga tahu-tahu sepatu yang dilemparkan oleh Hon Su Ye Lim telah berada di depan mukanya. Dia mau mengelakkan tetapi sudah terlambat. Buk mukanya terhajar sepatu itu. Tetapi Hie Beng tidak marah, dia hanya membalikan tubuhnya memandang ke arah tembok, membelakangi Hon Su Ye Lim dan Hon Hou Jin. Hon Su Ye Lim sendiri telah mengoceh dengan suara tidak menentu, lalu dengan tertawa-tawa, dia menubruk Hon Hou Jin yang kala itu sedang terlentang seperti sedang menantikan dirinya. Mereka saling berpelukan dengan erat, dan ketawa tidak henti-hentinya dengan tubuh bergoncang seperti juga mengikuti irama lagu perang. Waktu keenam orang gila itu terbangun dari tidurnya, mereka melihat sekeliling mereka telah diterangi oleh kekhaya matahari. Hon Su Ye Lim melompat-lompat sambil berseru-seru dengan suara yang nyaring, kemudian tertawa-tawa dengan suara yang berisik sekali. Hon Hu Jin dan yang lain-lainnya juga jadi ikuti suara mereka berisik sekali, dan bising luar biasa, lebih-lebih setelah Hie Li dan Hie Beng ikut-ikut berteriak, diikuti oleh Teng Siu Chau dan Sun Yang. Mereka lalu menari-nari dan keluar dari dalam kelenteng tua itu. Di antara sunyinya Seng Pagi, tampak keenam orang gila ini berlari-lari dengan cepal karena ilmu entengi tubuh mereka telah sempurna, Maka kalau ada petani yang kebetulan ingin pergi ke ladangnya dan melihat kecepatan berlari ke enam orang gila itu, Mereka tentu akan berdiri kesima sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, Sungguh luar biasa orang-orang itu berlari. Seperti terbang saja dan mereka seperti juga tidak mau mempercayai apa yang dapat dilihat oleh mereka. Dan, kalau ada yang percaya akan tahayul, tentu mereka akan menduga bahwa keenam orang itu yang berlari dengan kecepatan luar biasa dan kaki keenam orang itu seperti juga tidak menginjak tanah, Tentunya jin atau setan-setan penasaran. Dan petani-petani yang mempercayai tahayul itu, tentu akan mengangkat langkah seribu untuk cepat-cepat menjauhinya. Sedangkan Han Suye Lin, Han Hu Jin, Teng Siu Chau, Hie Beng, Hie Le dan Sun yang masih berlari terus dengan kecepatan yang luar biasa, mereka menuju ke arah kota. Semakin dekat dengan kota pendalaman, maka semakin banyak orang yang berlalu lalang, tetapi keenam orang gila tersebut tidak memperdulikannya, mereka terus juga memasuki kota itu. Malah, waktu melewati jalan besar, di mana Han Suye Lin melihat sebuah rumah makan yang baru membuka, mereka menghampirinya. Pelayan-pelayan yang sedang membuka kayu-kayu penutup dari rumah makan itu jadi heran berbareng jijik melihat kera berpakaian keenam orang itu, yang kotor dan dekil, menyerupai pengemis. Han Suye Lin terus juga masuk ke daia merumah makan itu. Diikuti oleh kelima kawannya yang lainnya. Mereka memilih sebuah meja yang dekat dengan jendela. Han Suye Lin sendiri telah mengebrak meja. Hei, pelayan bentaknya dengan suara yang keras sekali, mana makanan? Tanda tanya. Tanda petik. Seorang pelayan menghampiri dengari ogah-ogahan. Ada apa tanyanya kurang senang? Mengapa di pagi hari begini kalian? Membual gaduh tidak keruan. Han Suye Lin meluap darahnya, dia mencelat dengan gesip, tahu-tahu tangannya telah melayang, dan, plak, plok. Dua kali suara gaplokan. Pelayan itu jadi mengaduh kesakitan dia mundur beberapa langkah sambil memegangi pipinya yang telah bengkak. Setelah mana, dia mencacik kalang kabutan. Melihat itu, Han Hu Jin juga jadi mendongkol, tetapi dia tertawa agak keras, lalu tubuhnya ikut mencelat juga dan mengayunkan tangannya pula. Buk! Terdengar suara yang agak keras, dan tampak pelayan itu ambruk di lantai. Dengan menjerit-jerit kesakitan seperti juga anjing yang terkena gebukan, maka pelayan itu merayap bangun. Tetapi sekarang dia tidak berani mencaci lagi. Mana makanan bentak Han Suye Lin dengan suara yang bengis. Tunggu dulu si Yao Jin akan membawakannya kata pelayan itu dengan suara yang gemetar, dia juga masih teraduh-aduh menahan perasaan sakit. Sedangkan pelayan-pelayan yang lainnya, yang melihat nasib buruk kawannya itu, bukannya menolongi, mereka malah menjauhi untuk menyeiamatkan diri mereka masing-masing. Yang kasihan adalah pelayan itu, yang harus menerima beberapa kali pukulan di hari, masih sepagi itu es. Han Suye Lin dan Han Hu Jin telah duduk lagi, mereka lama tertawa-tawa, diikuti oleh Teng Siu Chau, Hie Beng, Hie Lai dan Sun Yang, sehingga suara mereka sangat berisik sekali dan banyak menarik perhatian orang. Tetapi keenam orang gila ini seperti juga tidak memperdulikan keadaan sekitar mereka. Dalam waktu yang sangat cepat, maka makanan telah disediakan oleh beberapa pelayan. Maka keenam orang gila ini telah memakannya dengan lahap, mereka sudah tidak memakai aturan makan lagi, apa yang mereka inginkan, mereka makan tanpa menggunakan sumpit atau sendok lagi. Dalam waktu hanya sepemasangan hiyo saji, mereka telah menghabiskan makanan satu meja penuh itu. Dan, mereka kenyang sekali, terlihat dari kera mereka duduk. Setelah beberapa saat lagi mereka duduk di situ sambil tertawa tidak hentinya, maka mereka pun meninggalkan rumah makan itu, tidak ada satu pelayan pun yang berani menahan mereka untuk menanyakan pembayarannya. Mereka hanya mengawasi saja, dengan hati yang kebat-kebit. Banyak lagi perbuatan mengacak dari keenam jago yang telah jadi gila di kota tersebut, sampai akhirnya mereka tertidur di sebuah kuil yang terdapat di dalam kota tersebut. Sedang keenam jago yang telah gila ini tertidurnya nyak karena kekenyangau makan, maka banyak orang-orang yang menonton dari jarak yang cukup jauh. Juga banyak anak-anak kecil yang menimpuk-nimpukan mereka dengan batu-batu kerikil. Namun, karena jarak mereka cukup jauh maka timpukan itu tidak pernah ada yang sampai pada sasarannya, dan keenam jago gila itu tetap saja tertidur nyenyak. Di antara orang-orang yang banyak menonton itu tampak seorang Niekow. Niekow ini sebetulnya sedang melakukan perjalanan, namun waktu melihat otang berkerungun dengan bisik-bisik membicarakan sesuatu, Niekow tersebut jadi tertarik, dan dia berhenti sebentar untuk melihat apa yang jadi bahan tontonan itu. Tetapi waktu melihat keenam jago yang telah gila itu sedang tertidur nyenyak, Niekow tersebut jadi mengerutkan alisnya. Sedangkan dari dalam kuil telah keluar tiga orang Hwe Sio. Mereka semuanya berwajah welas asih dan sabar sekali, dan dengan langkah yang tenang, ketiga Hwe Sio itu menghampiri keenam jago gila itu yang sedang tidur malang melintang di depan klenteng mereka itu. Salah seorang Hwe Sio di antara ketiga Hwe Sio itu menghampiri Hans William. Om Itohut memuji Hwe Sio itu kepada Seng Buddha. Rupanya keenam si Eko ini sedang lelah dan dengan tenang Hwe Sio tersebut menggunakan ujung jubahnya yang dikebutkan ke arah punggung Hans William. Biar bagaimana Hans William memang seorang jago yang koson, walaupun dia sudah gila, poh kepandai aunya tetap saja tidak lenyap. Waktu angin serangan si Hwe Sio menyambar punggungnya, dengan cepat dia melompat bangun sambil memiringkan tubuhnya, sehingga kebutan si Hwe Sio jadi mengenai tempat kosong. Hwe Sio itu juga terkejut waktu melihat kegesitan orang gila tersebut. Dia sampai meklengak sesaat, tetapi akhirnya dengan sabar dia menyebut nama Seng Buddha, lalu tanyanya, siapakah si Eko? Mengapa tidur malang melintang di depan kuil? Bukankah dengan begitu si Eko sekalian telah mengotorkan tempat suci ini? Apakah tidak lebih baik kalau memang si Eko sekalian tidur di dalam kuil saja tanda seru? Hans William terbangun dari tidurnya dengan murka, karena dia merasa terganggu dengan adanya Hwe Sio itu. Tetapi waktu mendengar perkataan Hwe Sio itu, kegusarannya itu jadi lenyap. Dia malah tertawa gelak-gelak. Mengotori kuil ini katanya dengan suara yang parau dan agak menyeramkan. Cis! Kuil apa ini? Cis dan dia malah mau membuka pengikat celananya, antuk kencing di situ. Waktu Hans William memegang tali celananya, si Hwe Sio segera dapat merasa apa yang akan dilakukan oleh jago tua si Hon yang telah gelak itu. Dia jadi terkejut dan batinnya gugup luar biasa. Kalau memang sampai jago tua si Hon itu mengencingi tempat suci itu, maka itu berarti suatu penghinaan yang tidak bisa terhapuskan. Maka dari itu, belum sempat Hans William membuka tali pengikat celananya, Hwe Sio itu mengayunkan tangannya, menyerang dengan menggunakan ujung jubahnya yang besar dan gedum berongan. Penaga serangan Hwe Sio itu sangat hebat, walaupun dengan hanya menggunakan lengan jubahnya yang gedum berongan itu, tetapi toh hangin serangannya menyambar dengan kekuatan Hwe Sio yang sempurna sekali. Walaupun gila, Hans William mengetahui bahaya mendatangi dirinya. Namun dasar pikirannya sudah tidak waras lagi, bukannya dia mengelakan, malah dia tertawa-tawa dan meremahkan si Hwe Sio. Dan di saat lengan jubah Hwe Sio itu hampir mengenai dadanya, dia mengulurkan tangan kanannya, sehingga lengan jubah dan tangan itu saling bentur di tengah udara. Dan benturan itu menimbulkan suara yang keras, gaduh sekali. Tampak tubuh Hans William terpental beberapa tombak, kemudian jatuh ke bumi dengan kaki terlebih dahulu, sehingga dia dapat berdiri tetap lagi. Sedangkan Hwe Sio itu telah terhuyung-huyung beberapa langkah, tubuhnya bergoyang-goyang. Setelah dia meluruskan pernapasannya dan mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengatur jalan pernapasannya, barulah dia dapat berdiri tetap lagi. Kedua Hwe Sio yang melihat keadaan si Hwe Sio itu jadi mengeluarkan seruan kaget, mereka cepat-cepat memburu padanya dengan wajah yang menunjukkan kekhawatiran yang sangat. Gansu Heng, apakah kau tidak apa-apa tanya salah seorang di antara mereka dengan penuh kekhawatiran? Hwe Sio yang tadi terhuyung disebabkan Hans William menangkis serangannya dengan jalan keras lawan keras telah menggelengkan kepalanya. Mundurlah kau, Sute E, kata dia dengan suara yang agak parau, karena dia mendongkol sekali. Dia juga menyebut nama Seng Buddha dengan merangkapkan tangannya. Kiranya si Eko memang mau mencari ribut di tempat suci ini kata si Hwe Sio dengan sabar. Sian Chai, Sian Chai, lolap terpaksa harus melakukan tindakan keras terhadap diri si Eko. Mette Hons William mencilak, lalu dia tertawa gelak-gelak, sampai tubuhnya tergoncang. Tempat suci tanyanya dengan suara mengejek. Tempat suci apa? Cis, aku malah menganggap tempat ini adalah sarang kemaksiatan. Wajah si Hwe Sio yang tadi dipanggil sebagai Gansu Heng oleh kedua Hwe Sio kawannya, berubah hebat, dari pucat menjadi merah dan pucat lagi. Rupanya dia agusar sekali. Juga Hwe Sio ini berulang kali menyebut nama Seng Buddha, mungkin untuk menenangkan hatinya yang sedang murka itu. Hons William sendiri telah tertawa lagi dengan suaranya yang berisik. Dia mengayunkan kakinya naandupak tubuh Hye Beng, Hye Le dan yang lainnya sambil berkata hayo bangun. Hayo bangun. Ada kerbau gundul yang mengacau tidur kita. Han Hujan dan yang lain-lainnya jadi terbangun dari tidur mereka. Sambil mengucek-ucek matanya, Han Hujan menatap si Hwe Sio yang dipanggil sebagai Gansu Heng, kemudian menatap kedua Hwe Sio lainnya. Ada apa dengan kerbau-kerbau gundul ini tanya Han Hujan sambil tertawa. Hahaha, HMM, rupanya mereka mau memaksa untuk meniduri diriku. Orang-orang yang banyak menonton dari jarak yang cukup jauh, jadi tertawa mendengar perkataan Nyonya Han itu. Tetapi waktu Han Hujan menoleh menatap mereka dengan metu yang mencilak bengis, suara mereka jadi silap lagi, lenyap dengan sendirinya. Tak ada seorang pun yang berani tertawa lagi. Kala itu si Hwe Sio yang dipanggil sebagai Gansu Heng, kakak seperguruan Shigan, telah menghampiri Han Suye Lin. Hwe Sio ini merangkapkan tangannya dan berkata, Si Eko, kalau memang Si Eko ingin menempuh jalan damai, kami harap Si Eko jangan menimbulkan kerusuhan di kuil kami ini. Pergilah. Elo Olap juga tidak akan menarik panjang persolan ini. Tanda petik. Han Suye Lin ketawa hahaha, dia seperti juga tidak mendengar perkataan si Hwe Sio. Malah dia menari-nari, diikuti oleh Hon Ho Ajin dan yang lainnya. Gansu Heng, Hwe Sio itu jadi mendongkol. Dia duga orang sedang menertawakan dirinya dan sedang menari-nari untuk mengejek dirinya, Maka dia jadi tambah murka. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang keras, Hwe Sio ini menjejakan kakinya. Tubuhnya melambung dengan gesit, kedua tangannya dimajukan ke muka, Dan dia mengerahkan tenaga dalamnya, luakannya untuk menghajar batok kepala Han Suye Lin. Han Suye Lin tidak memperhatikan serangan itu, Hanya di saat dia merasakan menyambarnya angin serangan, secara tanpa disadarinya lagi, Karena dia memang seorang jago silat yang cukup kosan, Telah mengangkat tangan kanannya, menangkis serangan si Hwe Sio. Namun Han Suye Lin jadi keceleh. Dia menangkis tempat kosong. Ternyata si Hwe Sio hanya menyerang dengan serangan pancingan, Kemudian dia malah telah menarik pulang kedua tangannya, Dan menyusul dengan itu, Di saat Han Suye Lin menangkis tempat kosong dan menyebabkan tubuhnya terhuyung itu, Si Hwe Sio telah menggerakkan seluruh tenaga Wekangnya Dan mendorong sekuat tenaganya di saat tubuhnya sendiri sedang turun meluncur. Han Suye Lin jadi kaget, Dia merasakan dorongan tenaga Wekang yang kuat sekali. Dia mau menangkis sudah tidak keburu, Karena selain tubuhnya sedang terhuyung tidak berdiri tetap, Lagi pula serangan orang sudah sampai ke dekat bajunya. Sambil mengeluarkan seruan tertahan, Han Suye Lin berusaha untuk menjejakan kakinya guna kabur menjauhi diri dari Hwe Sio itu. Tetapi Gansu Heng, Hwe Sio itu mana mau memberi hati kepada Han Suye Lin. Dengan mengeluarkan seruan keras, Dia menyerang lagi. Malah sekarang lebih hebat lagi, Dia menambah tenaga Wekang yang dipakai untuk menyerang jago Sihan yang telah menjadi gelak itu. Namun Han Suye Lin telah melambung akan mengelakkan diri dengan menjauhkan diri dari si Hwe Sio. Gan Hwe Sio mendengus ketawa dingin. Dengan tidak terduga, Dia memutar telapak tangannya dipakai mendorong ke muka. Maka serangkum tenaga serangan yang kuat luar biasa telah menyerang ke arah Han Suye Lin. Jago tua Sihan yang telah gila itu, Jadi mengeluarkan seruan tertahan, Namun waktu dia merasakan angin serangan orang telah menempel pada bajunya, Dia tidak seengelakan lagi.